Itu kita sudah berada di head voice Oke jadi powernya itu ada pada kalimat Rabbikuma Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman ngaji ini sayang Allah Tahu gak sih kenapa kita mesti membaca Al-Quran dengan suara tinggi Apa bedanya orang ngaji dengan suara tinggi dibandingkan orang yang baca Al-Quran biasa-biasa aja Sebetulnya tidak semua ayat di dalam Al-Quran kita baca dengan suara yang tinggi Hanya ada beberapa bagian saja yang mesti kita improve Sama halnya seperti orang yang bernyanyi atau ketika kita bersalawat Ada beberapa bagian yang mesti ada refnya Saya akan contohkan salah satu senandung yang sangat familiar Yaitu senandung doa khatmil Quran Senandung doa khatmil Quran menggunakan irama nahawan Di bagian tengah dan akhirnya ada nada yang tinggi Atau suara tinggi Nah setelah ini kita pakai nada tinggi Rendah lagi kemudian Turun lagi nadanya Teman-teman ngaji ini sayang Allah Pada episode sebelumnya kita sudah latihan surah Al-Bayyinah Ayat 1 sampai dengan ayat 5 kita menggunakan nahawan versi mutawasito Atau nahawan dengan tingkatan nada sedang Suaranya sedang Insya Allah pada episode kali ini kita akan improve Ayat 6 sampai dengan ayat 8 Dengan menggunakan nahawan nakriz Yaitu irama nahawan dengan tingkatan nada tinggi Baik teman-teman saya akan contohkan terlebih dahulu Irama nahawan nakriz versi mujawat A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim 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 Oke teman-teman Boleh ya kita coba bareng-bareng baca versi mujawat Di bagian awalnya kita pakai nada nahawan yang sedang Kemudian mulai di ujung ayatnya kita improve ke nada nahawan nakriz Kita baca bareng-bareng Satu dua tiga Rabbu al-mashriqaini wa rabbu al-mawribaini Baik teman-teman Masya Allah Kita ulang satu kali lagi Saya akan coba penggal beberapa bagian Supaya teman-teman lebih mudah untuk mengikuti Rabbu al-mashriqaini Bareng-bareng Satu dua tiga Rabbu al-mashriqaini Satu dua tiga Rabbu al-mashriqaini Nah disini diulang variasi yang sama ya Rabbu al-mashriqaini Riqaini Rabbu al-mashriqaini Wa rabbu al-mashriqaini Kita ulang lagi Satu dua tiga Rabbu al-mashriqaini Wa rabbu al-mashriqaini Fabi al-mashriqaini Fabi al-mashriqaini Fabi al-mashriqaini Fabi al-mashriqaini Ini saya menyebutnya dengan istilah Meek voice Yaitu peralihan Chess voice ke head voice Suara dasar ke suara tinggi Fabi al-mashriqaini Itu kita sudah berada di head voice Oke jadi powernya itu ada pada kalimat Robbikuma Ayo bareng-bareng, satu, dua, tiga Nah di ujung ayat ini saya gunakan variasi Ustaz Darwin Hasibuan Beliau salah satu kori internasional yang pernah menjuarai musabakoh tilawah tilquran tingkat internasional sebanyak empat kali Saya sangat ngefans sama beliau bahkan saya sering mendengarkan tilawah-tilawah beliau Baik teman-teman kita ulang lagi dari awal sampai selesai Persiapkan nafasnya, persiapkan suara terbaiknya Satu, dua, tiga Rabbulmashriqayni warabbulmaghribayni Fabi-ai-ai-ai-ai-ai-ai-i-rabbikuma tukadzibat Masya Allah, tabarakallah Teman-teman kalau kita rajin-rajin latihan dengan versi mujawat ini Insya Allah nanti ketika kita aplikasikan ke versi murotal akan lebih mudah Karena versi murotal itu jauh lebih sederhana dibandingkan dengan versi mujawat Baik teman-teman ngaji Langsung aja kita latihan versi murotal surah al-bayinah ayat 6, 7, 8 Kita awali dengan bacaan isti'adah A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim 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 Nah pada ujung kalimat ini kita sudah mulai beralih ke nada tinggi Tentu ayat yang di depannya kita akan gunakan nahawan nakriz Nahawan versi tinggi Teman-teman powernya ada pada kalimat jahannama Wal-mushrikina fi naari jahannama khalidina fiha Jahannam jahannam wal-mushrikina fi naari jahannama khalidina fiha Ula'ika hum syur'ul bariyah Ula'ika hum syur'ul bariyah Oke teman-teman kita coba ulang lagi dari mulai pangkal ayat 6 ini Perhatikan disini ada tiga waqof Tiga kali berhenti Maka waqof yang pertama kita masih menggunakan nahawan mutawasiq Ujungnya sudah beralih ke nahawan nakriz Dan puncaknya ada di kalimat jahannama khalidina fiha Ula'ika hum syur'ul bariyah Inna al-lazina kafaru min ahli al-kitab Wal-mushrikina fi naari jahannama khalidina fiha Ula'ika hum syur'ul bariyah Ayat berikutnya Nah sekarang kita pakai lagi nada yang lebih rendah Supaya kita bisa mengistirahatkan suara Inna al-lazina amanu wa'amilu al-salihahat Ula'ika hum syur'ul bariyah Ula'ika hum syur'ul bariyah Kemudian ayat 8nya Jaza'uhum a'inda rabbihim jannatu adn Ayunkan karena ada bacaan mat Kemudian Jana'tu adn ya tajari min tajtihal anhaar Anhaar Tajari min tajtihal anhaar Khalidina fiha Abada Sisanya dua waqaf Atau dua kali berhenti Kita gunakan nada naik dan turun Radhiya al-laahu anhum waradu'wa anh Radiyallahu anhum waradu'an Radiyallahu anhum waradu'an Dhalika li man khasya rabbah Dhalika li man khasya rabbah Oke teman-teman ngaji Kita coba ulang kembali ayat 6, 7, 8 Kita baca bareng-bareng Persiapkan suara dan nafasnya Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan teman-teman Untuk belajar iraman nahawan Terutama di ayat yang ke-6 Ada nahawan dengan tingkatan nada tinggi Yaitu nahawan nakriz Inna al-lazina kafaru min ahli al-kitab Inna al-lazina kafaru min ahli al-kitab Wal musharikin fi nari jahenna ma khalidin fiha Aulahikahum sheru al-bariyah Inna al-lazina amanu wa'amilu al-salihahat Aulahikahum khayru al-bariyah Jazau Him Aulahikahum Aulahikahum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!